Pemirsa petani porang di Semborong mengeluhkan anjloknya harga jual porang di tingkat petani, sehingga hasil yang didapatkan ternyata tidak sesuai dengan harapan. Panen porang ini dilakukan di sawah milik Alisa Fina di Desa Semborong. Sawah seluas 800 meter ditanami bibit porang sebanyak 23.000 batang. Jika setiap batang menghasilkan 2 kg porang, maka lahan tersebut bisa menghasilkan 46.000 kg atau 46 ton porang. Namun ternyata, tanaman yang katanya merupakan komoditas ekspor ini mengalami penurunan harga dari 6.000 menjadi 3.000 rupiah per kilogram. Kondisi ini sangat dikeluhkan petani, karena tidak seimbang dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan, termasuk biaya tenaga kerja, pupuk, dan lain-lain. Alisa Fina berharap kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib petani porang. Sekarang harganya harganya terjun bebas Pak, jadi cuma 3.000 di petani sekarang. Seharusnya berapa Pak petani bisa tersenyum Pak? Kalau harga 6.000 ke atas itu petani bolehlah tersenyum, karena sudah ada untung sedikit-sedikit. Porang itu bisa untuk beras, bisa untuk batang-batang, banyak macamnya Pak. Kalau di dalam negeri ini belum bisa, yang anunya ke ekspor ini, ke luar negeri, utamanya ekspor. Terus ini nanti jual kemana ini Pak? Ke pabrik Pak, pabriknya ada di Pasuruan, di Madiun, ada banyak pertebaran pabriknya, di Kersik juga ada. Kira-kira Pak bagi petani di luar yang mencoba menanam porang Pak, kira-kira menjanjikan enggak sih Pak menanam porang ini Pak? Kalau untuk saat ini banyak orang yang guling, Pak, artinya sudah gagal panen. Gagal panen porang ini bukan hanya satu daerah, tapi secara nasional. Tahun ini gagal semua. Dari Semboro, Sugito Jumbersatu TV melaporkan. Biofit Plus Mengapa harus menggunakan Biofit Plus? Karena dengan menggunakan Biofit, bahan makanan akan terhindar dari residu kimia, sehingga akan menjadi lebih sehat dan segar. Sebelum mengkonsumsi buah-buahan, rendamlah buah-buahan tersebut ke dalam air yang sudah dicampur 10 tetes hingga 15 tetes Biofit Plus. Kemudian diamkan 5-10 menit sebelum dimakan. Untuk sayuran, rendamlah sayur ke dalam air yang sudah dicampur 7-10 tetes Biofit Plus dan diamkan beberapa menit sebelum dimasak. Sedangkan untuk daging dan ikan, rendamlah ke dalam air yang sudah dicampur 15 tetes hingga 20 tetes Biofit. Diamkanlah selama 10 menit sampai 30 menit sebelum dimasak. Di Jember, pemesanan bisa menghubungi nomor WA 081-333-461-478 atas nama Bapak Jumantoro di Dusun Kerajaan Barat, Desa Candi Jati, Kejomotan Arjasa, Kabupaten Jumber. Atau rumah di sebelah selatan Puskesmas, Arjasa. Apapun makanannya, Biofit solusinya! Terima kasih telah menonton!